Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 13 Bab 4 Bunga tidak dapat berbicara tempat tinggal Hoa Ye Uren bernama Hoa Sengksuan Bunga memang tidak bisa berbicara, tapi mengapa bisa terdengar suaranya? Kadang-kadang tidak ada suara kelihatannya lebih baik daripada ada suara Sekarang di Hoa Sengksuan tidak terdengar suara apapun, ada 3 orang tapi sama sekali tidak ada suara Mereka hanya diam melihat keadaan rumah yang berantakan Begitu melihat keadaan di dalam rumah, siapapun akan tahu kalau di dalam telah terjadi pertarungan Yang pertama buka suara adalah Zaisi Walaupun Hoa Menksue belum pernah memperlihatkan ilmu silatnya, tapi aku percaya kalau ilmu pedangnya sangat tinggi, kata Zaisi Karena dia pernah tinggal di Nanhai Ksengksuo selama 3 tahun, perkumpulan Doh Kingman yang berada di Nanhai Ksengksuo terkenal dengan ilmu pedangnya Karena itu aku percaya kalau ilmu pedang Hoa Ye Uren pun sangat baik Zaisi berkata lagi, lihatlah bekas yang ada di kursi, itu adalah bekas sabetan sebuah pedang Memang itu adalah bekas sabetan pedang, mengapa sabetannya ditinggalkan oleh Hoa Ye Uren? Mengapa bukan orang lain Won Fu Kintian bertanya? Karena bekas tebasan pedang itu tidak dalam, berarti orang itu kurang tenaga pada saat mengayunkan pedang Kata Zaisi, orang yang datang untuk menculik Hoa Ye Uren mempunyai ilmu silat yang tinggi Tenaganya pun pasti besar karena itu bekas yang tertinggal di sini pasti milik Hoa Ye Uren Bukankah tadi kau mengatakan kalau ilmu pedang Hoa Ye Uren cukup tinggi, mengapa masih bisa kekurangan tenaga tanya Won Fu Kintian? Lihatlah, bekas tebasan pedang yang pertama terlihat lebih dalam kemudian menipis, sepertinya dalam sekali tusuk tenaganya segera habis Kata Zaisi, kalau bukan karena ilmu pedangnya sangat tinggi, mana mungkin dia bisa segera menarik tenaga kembali tenaga yang sudah dikeluarkan olehnya Melihat keadaan rumah ini, yang datang sekitar empat orang, akhirnya Ren Pia Oling membuka suara Kalau ilmu silat Hoa Ye Uren tidak tinggi, keadaan rumah tidak akan seperti ini Walaupun pertarungan mereka begitu seru tapi suara yang keluar pasti halus Kata Zaisi, kalau tidak, orang-orang yang di sini pasti akan langsung mengetahuinya Dan pertarungan itu cepat selesai, kata Ren Pia Oling, begitu cepat hingga membuat Hoa Ye Uren tidak sempat berteriak Persoalan ini sangat penting, tapi sayang Ren Pia Oling telah lupa sebuah kalimat penting Adiknya Hoa Ye Uren yaitu Zhang Hua mengapa tidak bersama-sama datang dengan Ren Pia Oling? Bukankah kemarin malam mereka bersama-sama mendengar tentang bunga yang tumbuh di sampah? Mengapa hari ini hanya Ren Pia Oling yang pergi ke sana? Apakah dia tidak peduli dengan hidup dan matinya? Wen Fu Qing Tian? Atau apakah dia mempunyai tujuan lain? Atau apakah dia disuruh oleh Ren Pia Oling melaksanakan tugas yang lain? Xiexiao Ye U gadis yang memakai baju begitu berani, kepada seorang gadis yang begitu menarik Kalau kau menjadi Baitian Ye U apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan diam saja? Atau tidak berbuat sesuatu? Apakah kau bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Baitian Ye U mulai bergerak, dia tidak diam lagi Dengan kasar dia menarik Xiexiao Ye U, kemudian dia meletakkan Xiexiao Ye U di atas kedua kakinya Kemudian dia melakukan hal yang membuat Xiexiao Ye U membencinya seumur hidup Sewaktu Baitian Ye U memeluk Xiexiao Ye U, metuk Xiexiao Ye U diperjamkan Dia sudah siap dengan apa yang akan terjadi Tapi dia tidak menyangka kali ini akan terjadi sesuatu pada pantatnya Dengan pedang yang masih berada di dalam sarung, Baitian Ye U memukul pantatnya Awalnya Xiexiao Ye U masih bisa bertahan Dia mengira Baitian Ye U mempunyai penyakit menyiksa orang sebelum titik melakukan hubungan seks Tapi setelah dia memukul untuk kelima kalinya Dia tahu kalau Baitian Ye U bukan orang yang mempunyai penyakit seperti itu Kecuali Baitian Ye U terus memukul pantatnya, Baitian Ye U tidak melakukan hal lain Setelah dipukul untuk kesepuluh kalinya, Xiexiao Ye U tahu kecuali memukul pantatnya Tidak ada arti lain bagi Baitian Ye U Karena itu dia mulai memberontak, ingin melepaskan diri dari tangan Baitian Ye U Tapi itu bukan hal yang mudah Karena itu Xiexiao Ye U mulai marah-marah, semua bahasa kotor sudah dilontarkan Tapi jika Baitian Ye U sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu Hanya dengan perasaan marah saja tidak akan membuat dia berhenti Terpaksa Xiexiao Ye U harus pasrah menerima perlakuan ini Hingga Baitian Ye U sendiri yang menginginkan untuk berhenti Untung Baitian Ye U segera menghentikan perbuatannya Setelah memukul untuk ke-20 kalinya, dia langsung berhenti Setelah itu dia mendorong Xiexiao Ye U Dengan dingin dan melihat Xiexiao Ye U dan berkata Kalau saja kau bukan putri Xiexiao Feng Sejak tadi aku sudah membelahmu dengan pedang Kata Baitian Ye U, karena kau adalah putri Xiexiao Feng Maka aku hanya mewakilkan beliau untuk mengajarmu karena kau memang kurang diajar Xiexiao Ye U tergeletak di bawah Dia hanya bisa memukul lantai Kemudian dia marah Baitian Ye U, kau keterlaluan, kau bukan orang, kau adalah babi, kau anjing Tapi anjing atau babi ini tidak mendengar amarahnya Karena Baitian Ye U sudah berjalan keluar Apakah Baitian Ye U mendengarnya atau tidak? Xiexiao Ye U masih terus mencaci maki sampai merasa bosan baru dia berhenti Pastinya dia masih benci kepada Baitian Ye U, tapi setelah itu tiba-tiba dia tertawa dengan senang Setelah dipukul demikian keras dia masih bisa tertawa, apakah dia mempunyai penyarkitan eh? Apakah dia senang dipukul? Ada seseorang yang langsung mengajukan pertanyaan ini Seorang perempuan setengah baya dan terlihat sangat biasa dengan wajah tidak berekspresi masuk ke rumah itu Dia melihat Xiexiao Ye U dengan lama, setelah itu dia baru bertanya Xiexiao Ye U, apakah kau mempunyai penyakit aneh tidak? Fang Fang, aku tidak mempunyai penyakit aneh Xiexiao Ye U membalikan kepala melihatnya Ternyata perempuan setengah baya itu bernama Fang Fang Mendengar dia memanggil Xiexiao Ye U dengan begitu akrab Kelihatannya posisinya khusus, tidak seperti atasannya juga tidak seperti bawahan Sejak tadi sebenarnya kau mempunyai banyak kesempatan membunuhnya, kata Fang Fang Tidak ada kesempatan, orang itu terlalu pintar, kata Xiexiao Ye U sambil duduk Panah bunga mawar belum digerakkan tapi dia sudah tahu Itu hanya satu macam serangan saja, kata Fang Fang Di tempat ini ada sembilan macam perangkap Aku percaya tidak ada satu perangkap pun yang bisa membohonginya, kata Xiexiao Ye U Kau pun melihatnya minum secangkir rak yang terbuat dari sari bunga Tapi dia sama sekali tidak merasakan apa-apa Racun itu tidak ada gunanya Pemuda ini benar-benar seorang laki-laki yang dalam seratus tahun ini jarang ditemui Lebih sulit mengalahkan dia dibanding ayahmu sewaktu dia masih muda Fang Fang, pada saat muda dulu ayahku seperti apa Hampir sama dengan baik Tian Ye U Hanya hatinya lebih lemah, apalagi bila sudah berhadapan dengan perempuan Hatinya akan lemah Fang Fang tertawa, tidak seperti dia Tega memukul pantatmu Ini baru disebut laki-laki sejati Wajah Xiexiao Ye U bersinar Apakah kau senang dipukul? Tidak ada orang yang senang dipukul Xiexiao Ye U tertawa Aku tidak mempunyai penyakit senang dipukul oleh seorang laki-laki Tapi sepertinya kau sangat senang setelah dipukul olehnya Kata Fang Fang Kau masih bisa tertawa Setelah dia memukulku Aku memang merasa senang Dia memukulku Ini membuktikan kalau dia senang kepadaku Dia perhatian kepadaku Kata Xiexiao Ye U Dan aku memang pantas untuk dipukul Tiba-tiba Xiexiao Ye U menjadi sedih Suaranya berubah menjadi sedih Kalau saja sejak kecil ada orang yang mengurus dan mengajariku Aku tidak akan menjadi seperti sekarang Xiexiao Ye U, ini juga salah ayahmu Kata Fang Fang Kalau saja dia sering datang untuk menengok ibumu Keadaanmu tidak akan seperti sekarang ini Xiexiao Ye U hanya diam Tapi tiba-tiba dia bertanya Fang Fang, apakah benar ibuku mempunyai kemampuan untuk membuat laki-laki mabuk ke payang? Dan semua laki-laki rela berbuat dosa demi dirinya Benar, jawab Fang Fang mengangguk Kecantikan ibumu tidak bisa ditolak begitu saja Tapi dia tetap tidak bisa menggaet ayahku Seperti kadaamku yang tidak bisa menggaet baytian Ye U Kata Xiexiao Ye U, berarti di dunia ini masih ada laki-laki yang tidak mau bertekuk lutut begitu saja oleh kecantikan perempuan Benar, tapi laki-laki seperti ini jumlahnya terlalu sedikit Ibumu dalam hidupnya selalu susah dan ini semua karena olahayahmu Kata Fang Fang, kalau kau ingin bahagia dan hidup senang, lebih baik kau lupakan baytian Ye U Apakah aku bisa melupakannya Xiexiao Ye U menarik nafas? Seorang perempuan cantik bisa membuat seorang laki-laki yang bertemu dengannya selalu ingat kepadanya Tapi laki-laki yang bisa membuat hati perempuan tergerak pasti tidak akan pernah dilupakan Banyak cerita seperti itu terjadi di dunia persilatan Perkumpulan apa yang diikuti ibunya Xiexiao Ye U pasti bukan Murong Kyo Ying Tapi mungkin saja adalah Murong Kyo Ying kedua Murong Kyo Ying ingin membalas dendam Dia ingin menghancurkan diri Xiexiao Feng Ibu Xiexiao Ye U seperti ingin menghancurkan Wisma Senjian Karena itu dia mengirim putrinya ke Wisma Senjian Supaya menjadi dia nanti pemilik Wisma Senjian Apakah dia bisa menghancurkan Wisma Senjian? Akhirnya Xiexiao Ye U mengganti bajunya dengan baju yang pantas Dia mengeluarkan gelas dan gelas itu diisi dengan anggur dari luar negeri Dia meneguk dan berkata, mana orangnya? Apakah rencana kita berjalan lancar sangat lancar? Jawab Fang Fang Dengan rencana kita seperti itu Orang kita sudah ada di Wuxinan Apakah orang-orang di rumah Wuan Fu Kim Kian sudah mengetahuinya? Tidak Jawab Fang Fang Ilmu silat Wai Ye U begitu tinggi Kita hampir saja gagal Xiexiao Ye U minum araknya lagi dan berkata Selanjutnya apa yang harus kau lakukan? Apakah kau sudah tahu Fang Fang menganggup melihat rumah yang berantakan itu? Wang Fu Kim Kian ingin mencari tempat duduk pun sulit Dia menarik nefas Kemudian bertanya kepada Xiexiao Ye U Apakah mereka akan membunuhnya? Tidak akan Jawab Xiexiao Ye U dengan cepat Kalau mereka ingin membunuhnya Untuk apa membawanya pergi dari sini? Sekarang sedikit jejak pun tidak ada Siapa lawannya pun kita tidak tahu Ucap Ren Piao Ling Tapi dalam satu sampai dua hari ini Mereka pasti akan mengajukan persyaratan yang mereka inginkan Apakah mereka akan meminta uang? Tanya Wang Fu Kim Tian Mungkin saja Ren Piao Ling tertawa Sepertinya mereka tidak akan meminta uang Kata Xiexiao Ye Dengan lupa perhiasan yang mereka antarkan ke sini juga bukan barang murah Kata Xiexiao Ye Apa yang mereka minta? Satu-satunya care adalah kau harus menurutinya Dengan jalan apa? Tanya Wang Fu Kim Tian Menuruti permintaan mereka Jawab Xiexiao Ye Kalau aku tidak setuju pasti kau akan setuju Xiexiao Ye Melihat Wang Fu Kim Tian Dengan ringan lalu berkata lagi Karena itu kau harus menyetujuinya Benar, kau harus menyetujuinya Tapi masih ada satu care lagi Ucap Ren Piao Ling Begitu bicara seperti ini Wang Fu Kim Tian dan Xiexiao Ye Dengan sorot metu bertanya-tanya mereka melihat Ren Piao Ling Dia tertawa dan mengulanginya lagi Masih ada satu care lagi Care apakah itu tanya Wang Fu Kim Tian Mengeluarkan uang Ren Piao Ling tertawa Caranya adalah kau harus mengeluarkan uang Mengeluarkan uang untuk apa Walaupun aku seorang pembunuh termahal Tapi seringkali aku terlalu banyak aturan Karena itu aku sering tidak mempunyai uang Kata Ren Piao Ling Aku juga manusia biasa yang harus makan Harus minum arak Kadang-kadang harus mencari hiburan Dia tertawa lagi dan berkata lagi Karena itu aku sering menggunakan care lain untuk mencari uang Mencari orang adalah salah satu pekerjaanku Aku tahu mengenai hal itu Kata Wang Fu Bila ingin menjadi pembunuh nomor satu Dia harus pandai mencari orang Maksudmu Jika aku memberimu uang Maka kau akan mencari Huayye Uren Tanya Zai Si meminta kepastian Benar jawab Ren Piao Ling Dalam waktu satu hari Aku akan membawa kembali Huayye Uren Dalam satu hari ya Satu hari Baiklah Kata Wang Fu King Tian Kau meminta berapa perutku tidak begitu besar Kata Ren Piao Ling Aku hanya menginginkan 101 TL 101 TL kali ini Wang Fu King Tian benar-benar terkejut Mengapa kau hanya meminta 101 TL Aku mempunyai teman Untuk masalah seperti ini Dia bisa mencari tahu ongkos yang harus dibayar kepadanya Pas 100 TL Jawab Ren Piao Ling Sisa satu TL adalah untuk membayarku Mencari orang adalah pekerjaan seorang pembunuh Menguntit orang pun merupakan pekerjaan seorang pembunuh Walaupun Zhang Hua bukan seorang pembunuh Tapi dalam hal menguntit orang Dia sangat pandai Zhou Wu Ji tidak akan datang ke kota Jinan tanpa alasan Jika dia datang pasti ada tujuannya Apa tujuannya? Tidak ada yang tahu Karena itu Ren Piao Ling menyuruh Zhang Hua untuk menguntitnya Kemana saja dia pergi Dia bertemu dengan siapa saja? Dia melakukan apa saja? Dia harus mengetahui semuanya Zhou Wu Ji saat ini merasa sangat senang meminum araknya Dia berada di penginapan Terpaksa Zhang Hua hanya diam di luar dan tertiup angin dingin Untung Zhou Wu Ji hanya minum selama satu jam di penginapan itu Lalu dia keluar dari penginapan Begitu keluar dari penginapan dia terus berjalan ke arah timur Zhang Hua dari jauh selalu mengikutinya Malam sudah larut Di jalanan sudah tidak ada orang Karena itu bila Zhang Hua menguntitnya dia pasti akan merasa kesulitan Apalagi menguntit seorang pesilat tangguh seperti Zhou Wu Ji Jauh lebih sulit lagi Malam ini tidak ada bulan juga tidak berbintang Bumi dan langit menjadi gelap Hanya lampu dari kejauhan tampak berkilau Tidak ada bulan tidak ada bintang Tapi angin berhembus sangat kencang Angin yang membawa pasir menghembus ke wajah Zhang Hua Zhou Wu Ji seperti sedang berjalan-jalan juga seperti sedang pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang Kalau dia hanya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan malam hari Gerakannya tidak seperti orang yang sedang berjalan-jalan Apakah dia akan pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang? Tapi dia berjalan seperti itu Setelah meninggalkan penginapan, dia berjalan-jalan hampir ada satu jam lebih Zhang Hua tidak mengerti apa maksudnya Apakah dia tahu kalau Zhang Hua sedang menguntiknya? Atau dia ingin mencari suatu tempat persembunyian dan ingin membunuh Zhang Hua? Atau ada seseorang yang sudah berjanji dengannya tapi belum datang Maka terpaksa dia berjalan ke sini dan ke sana Zhou Wu Ji semakin berjalan semakin jauh dari kota Dia berjalan ke sebuah tempat sepi yang berada di luar kota Setelah tiba di tempat sepi Zhang Hua merasa lebih sulit menguntiknya lagi Karena di tempat yang sepi seperti itu tidak ada apapun yang bisa menyembunyikan dirinya Hanya ada sebuah lapangan luas Jangankan orang, batu pun bisa dilihat dengan jelas bila muncul di tempat itu Karena itu terpaksa Zhang Hua merangka supaya tetap dapat menguntik Zhou Wu Ji Untung tempat ini tidak begitu luas Dia menguntik dengan cara merangka Hanya dalam waktu satu jam, di depan sudah terbentang hutan Belum sampai di hutan, hari sudah mulai terang Begitu masuk ke dalam hutan, di sebelah timur sudah muncul cahaya matahari Kabut muncul dari dalam hutan tampak berkumpul di kejauhan Setelah berkumpul, melayang lagi, sesudah melayang berkumpul lagi Membuat udara terasa lembab Baju Zhang Hua kotor dan kusut, rambut dan alisnya penuh dengan embun pagi Udara dingin mengikuti hembusan angin pagi, dengan perlahan menerpanya Dia menepuk-nepuk bajunya yang penuh dengan tanah dan merapikan bajunya Dia meneruskan perjalanan yang tidak berujung ini Daun bergerak-gerak dihembus angin pagi, kabut pagi pun ikut bergerak Angin berhembus, matahari pagi pun mulai terbit Dari kejauhan terdengar suara kokok ayam jantan Angin membawa suara lonceng yang terdengar rendah dan tua Zhang Hua melihat ke tempat jauh Di sana seperti ada sebuah kudil kuno Suara lonceng kuno terdengar dari kudil kuno itu Tujuan Zhou Wuji mungkin ke kudil kuno itu Di dunia ini kebanyakan kudil dan kelenteng dibangun di tempat sepi dan jarang ada orang Kalau bukan di daerah pegunungan, pasti di dalam hutan atau di sisi sungai Mengapa tempat untuk sembah yang selalu dibangun di tempat seperti itu? Pernah ada orang yang menjelaskan, kalau kudil dibangun di gunung tujuannya yaitu untuk menguji mental orang yang ingin bersembah yang di sana Jika kau ingin berdoa kepada Buddha atau Dewa, maka kau harus bisa menempuh perjalanan jauh dan melelahkan Kalau hatimu tidak bersih dan tidak mempunyai niat kuat, maka kau tidak mau berjalan di jalan seperti itu Ada juga yang berkata, kudil yang dibangun di atas gunung atau hutan, atau bahkan di sisi sungai semuanya ini demi menjaga kemistriusan kudil-kudil itu Wuq Sinan berdiri tegak di tengah hutan Kudil itu adalah kudil para biksuni Kudil itu sangat terkenal di kalangan dunia perselatan Pengurus Wuq Sinan bernama Ksin Wusitai, biksuni hati kosong Hatinya telah mati, hidupnya pun seperti orang mati Bila dulu kau pernah melihatnya di dunia perselatan atau tahu apa julukannya di dunia perselatan Kau pasti tidak akan percaya kalau ternyata Ksin Wusitai dahulu di dunia perselatan dijuluki si ikan duyung Orang-orang dunia perselatan memberikan kata-kata itu untuknya karena wajahnya yang seperti bidadari tapi lekukan tubuhnya seperti setan Begitu melihat wajahnya, kau akan terkejut mengapa wajah yang begitu suci, lucu, cantik, dan lembut bisa dikatakan seperti itu Tapi begitu kau melihat lekukan tubuhnya, kau akan segera mengerti Sebagian orang lebih senang kalau dia menjadi seorang laki-laki saja Bila dia seorang laki-laki, begitu melihat lekukan badannya, tidak ada seorang pun yang tidak akan menangis Menangis ada beberapa macam Menangis karena sedih, senang Menangis pun bisa salah, bila dimarahi kita pun bisa menangis Tapi begitu melihat badannya, menangisnya bukan tangisan semacam itu Tangisannya adalah tangisan penyesalan Merasa menyesal mengapa tidak lebih awal mengenalnya Menyesal mengapa tidak bisa membuat perang antara laki-laki dan perempuan Bila dia laki-laki, dia tidak akan pernah lolos dari perangkap wajah bidadari tubuh setannya Perempuan seperti itu mengapa bisa menjadi pengurus kuil untuk para biksuni? Apakah dia telah dibuang laki-laki? Atau apakah dia sudah bosan hidup seperti itu? Selama 50 tahun ini, orang-orang dunia perselatan sering membicarakannya Dan juga ingin mencari tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi Mengapa pada saat dia sangat terkenal, tiba-tiba dia mencukur rambutnya dan menjadi seorang biksuni? Sampai sekarang kejadian ini telah berlangsung 23 tahun Ikan duyung dunia perselatan sekali berubah telah menjadi pengurus kuil Wuxinan Ksinwuxitai apa yang membuatnya mengambil keputusan seperti itu? Wuxinan adalah sebuah kuil kecil Semenjak dia berada di sana, kuil itu telah berubah dari sebuah kuil kecil menjadi sebuah kuil besar Yang tadinya hanya ada 3 biksuni sekarang bertambah menjadi 70 orang biksuni Dari sebuah kuil yang tidak ternama, hanya dalam waktu singkat berubah menjadi kuil yang paling terkenal di dunia perselatan Karena manusia maka kuil menjadi terkenal, manusia karena kuil menjadi tua, dan berubah Ikan duyung yang dulu sudah tidak ada lagi Ksinwuxitai sekarang ini apakah masih secantik dulu? Matahari pagi menyorot ke dalam Wuxinan, membuat kuil yang kuno dan megah itu bertambah misterius Zou Wuji telah berjalan semalaman, apakah tujuannya adalah kewuxinan, apakah dia berjanji untuk bertemu dengan seseorang di sini? Atau apakah dia ke sini untuk mengambil sesuatu, atau dia ke sini hanya untuk bersembahyang? Semua pertanyaan itu jika hanya dipikir tidak akan mendapat jawabannya Bila Zhang Hua ingin tahu keadaannya sebenarnya, maka dia harus masuk ke dalam kuil itu baru mengetahui apa yang terjadi Baru saja Zhang Hua melangkah, dia melihat satu hal yang membuatnya merasa kaget Dia melihat seseorang yang tidak pantas untuk muncul di sini Orang itu sedang berjalan pelan-pelan keluar dari kuil Yang dia lihat adalah Hua Menksui Hua Menksui sepertinya semalaman ini tidak tidur Dia juga seperti baru menyelesaikan sebuah pertarungan sengit Dia seperti lemah, dia keluar dari kuil kemudian masuk ke hutan, terus berjalan dalam kabut di pagi hari Zhang Hua tahu kalau Hua Menksui bukan gadis yang senang sembahyang Hua Menksui hanya percaya kepada uang yang ada di dalam kantongnya Dia tidak pernah pergi ke kuil atau kelenteng, tapi hari ini mengapa dia bisa muncul di kuil wuxinan? Zhang Hua tidak bisa berpikir lama karena dia sudah melihat Zhou Wu Ji yang keluar dari wuxinan Sewaktu Zhou Wu Ji masuk ke dalam kuil, wajahnya tidak berekspresi apapun tapi setelah dia keluar dari kuil, wajahnya seperti orang yang mendapatkan hadiah undian Dia berjalan begitu bersemangat Dia keluar dari kuil dan berjalan masuk ke dalam hutan Sekarang Zhang Hua sulit untuk mengambil keputusan, apakah dia harus terus menguntit atau masuk ke dalam kuil untuk melihat-lihat Melihat arah Zhou Wu Ji pergi, dia pasti kembali ke kota Semalam dia berjalan ke sini Kalau Zhang Hua tidak masuk ke dalam kuil untuk melihat-lihat, dia pasti akan terus merasa penasaran Zhang Hua boleh mati karena marah atau mati karena kehasan atau bahkan dipukul sampai mati Tapi dia tidak bisa pergi dari sana karena dia bisa mati penasaran Kalau dia bisa menahan penasarannya, dia bukan Zhang Hua Juga tidak akan terjadi sebuah cerita yang mengegerkan dunia perselatan dan ceritanya yang begitu sedih Apakah keingintawan adalah sifat manusia yang membawa masalah? Pelajaran pagi selalu tidak berubah Sembah yang membaca kitab suci dan berdoa Setiap pagi harus dilakukan pada waktu pelajaran pagi setelah itu serapan Dari dulu sampai sekarang selalu tersedia empat macam sayur hijau, tau, dan sepanci besar bubur Setelah sarapan para biksuni harus membersihkan kuil termasuk halamannya Sewaktu Zhang Hua memasuki Wuxinan, mereka baru saja selesai sarapan dan mulai membersihkan kuil Seorang biksuni yang agak tua melihat Zhang Hua, segera berkata Nona, apakah Anda datang untuk bersembah yang sembah yang Zhang Hua sedikit kaget Tapi dia segera tertawa dan berkata Benar, aku datang untuk bersembah yang Kalau begitu mari ikut aku masuk ke ruang tengah Dari halaman mereka berjalan melewati jalan kecil menuju ruang tengah Sepanjang jalan mele Zhang Hua sibuk melihat ke kiri dan kanan Keadaan di sini sangat normal, tidak ada tempat yang bisa dicurigai Zhang Hua mengira dia telah salah menebak karena Zhou Wu Ji pun seperti orang biasa Datang ke sini untuk bersembah yang Sewaktu biksuni tua itu sedang membakar dupa Zhang Hua bertanya Guru, dengan sebutan apa aku harus memanggilmu nama Kuksin Wu Hati kosong, oh kata Zhang Hua, Wu Ksin An sangat terkenal Orang yang datang untuk bersembah yang ke sini pasti banyak Mengapa sampai sekarang belum ada seorang pun yang datang untuk bersembah yang Biasanya orang bersembah yang pada sore hari Kata Ksin Wu Sitai, kalau bertepatan pada hari-hari raya dan hari istimewa lainnya Orang baru datang ke sini pada pagi hari Zhang Hua dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Buddha sewaktu dia menancapkan dupa Matanya melihat Ksin Wu Sitai dan dia berkata Kalau begitu aku adalah orang pertama yang datang ke sini untuk bersembah yang benar Jawab Ksin Wu Sitai Tidak ada yang datang? Bukankah tadi Zhou Wu Ji masuk ke kuil ini dan bukankah Hua Men Xie keluar dari kuil ini? Mengapa Ksin Wu Sitai mengatakan tidak ada orang yang datang kemari Mungkin sudah ada yang datang dan Ksin Wu Sitai tidak melihatnya? Kata Zhang Hua sambil tertawa Hari ini aku mendapat bagian piket dan pagi-pagi aku sudah berada di ruang tengah membaca kitab suci Kata Ksin Wu Sitai, kalau ada orang yang datang untuk bersembah yang aku pasti akan tahu Dia melihat Zhang Hua dan berkata Apakah Nona datang ke sini untuk mencari seseorang? Mencari seseorang? Oh tidak, aku datang untuk bersembah yang Jawab Zhang Hua sambil tertawa Hanya saja sewaktu aku masuk ke sini Aku melihat ada yang keluar dari kuil ini Kalau begitu, orang yang dimaksudkan oleh Nona pasti Hawa Sandren Kata Ksin Wu Sitai sambil tersenyum Hawa Sandren Zhang Hua terpaku Benar, jawab Ksin Wu Sitai Kuil dan kelenteng fungsinya sama Walaupun banyak yang datang untuk bersembah yang tapi biaya kuil sangat besar Apalagi kuil kami sering menyumbangkan uang untuk amal Dia melihat Zhang Hua Kemudian berkata lagi Karena itu kami selalu didukung oleh 1-2 orang kaya untuk mendukung kami Orang kaya? Benar kata Ksin Wu Sitai Ada yang menyumbang uang tapi tidak ingin namanya dicatat Kadang-kadang sewaktu kami membutuhkan uang Mereka akan mengantarkannya kepada kami Ada juga yang setiap bulan menyumbangkan uangnya untuk kemajuan kuil ini Hawa Sandren termasuk orang seperti itu Hawa Sandren adalah ketua Zui Li Uge Hua Men Ksue tanya Zhang Hua Aku tidak tahu Jawab Ksin Wu Sitai Yang mengurus masalah ini adalah ketua kuil Aku hanya tahu kalau dia bernama Hawa Sandren Setelah kembali ke kota hari sudah siang Ren Piao Ling sudah menunggu di adi tempat yang telah mereka janjikan Belum juga duduk dengan benar Zhang Hua sudah makan 3 suap sayur kemudian minum 2 cangkir arak Setelah itu dia baru menghembuskan nafas Ren Piao Ling melihatnya Dengan senyum dia bertanya Kau kelihatannya sangat lelah Aku tidak seberapa lelah Hanya saja aku sudah makan banyak angin Jawab Zhang Hua Menguntik si licin Memang bukan hal mudah Kata Ren Piao Ling Zhang Hua minum lagi sejangkir arak Kemudian melihat Ren Piao Ling dan berkata Coba kau tebak Si licin itu semalaman telah melakukan apa Dia mencari 30 perempuan untuk menemaninya minum arak Kalau cuma begitu aku tidak perlu makan angin terus Kata Zhang Hua Jangan lupa aku pun seorang perempuan Merampok orang kaya Tanya Ren Piao Ling Atau pergi ke suatu tempat untuk membunuh orang Bukan Jawab Zhang Hua Dia hanya berjalan-jalan semalaman Kemudian pergi ke kuil Wuxin sambil berjalan dengan berputar-putar Hanya itu saja benar Apakah sewaktu dia berjalan-jalan Dia bertemu dengan seseorang tidak Ren Piao Ling Berpikir sebentar dan minum arak lagi lalu berkata Kalau begitu dia berjanji dengan seseorang di kuil Wuxin Aku pun mempunyai pikiran seperti itu Begitu dia keluar dari kuil aku langsung masuk kuil Wuxin Jelas Zhang Hua sambil melihat Ren Piao Ling Coba kau tebak Aku bertemu dengan siapa di sana Siapa materi Ren Piao Ling menjadi terang Orang yang keluar dari kuil Mungkin orang yang telah berjanji bertemu dengan Zou Jihan Men Ksue Jawab Zhang Hua Orang yang keluar dari kuil adalah Hua Men Ksue Hua Men Ksue Ren Piao Ling terkejut Apakah Hua Men Ksue yang berasal dari Zoui Gialu Apakah ada lain Hua Men Ksue? Zhang Hua tertawa Begitu aku masuk Aku langsung bersembahyang Setelah selesai sembahyang Aku bertanya kepada pengurus di sana Apakah aku adalah orang pertama yang datang ke sana Untuk bersembahyang Lalu apa jawaban Bik Suni kuil itu Mereka mengatakan memang benar Kata Zhang Hua Aku melihat Zou Ji dan Hua Men Ksue keluar dari kuil Tapi Bik Suni itu mengatakan Kalau aku adalah orang pertama yang datang ke sana Untuk bersembahyang Apakah ini tidak aneh? Ren Piao Ling mengerutkan dahi Dia seperti sedang memikirkan sesuatu Segera saja aku mengatakan Kalau aku melihat seseorang yang keluar dari kuil Bik Suni itu segera menjawab Kalau orang yang kulihat adalah Hua San Ren Kata Zhang Hua Apakah arti Hua San Ren? Apakah kau tahu jawab Ren Piao Ling Sambil mengangguk Artinya Hua Men Ksue adalah orang kaya Yang mendukung Wu Ksinan Tapi sejak kecil aku belum pernah melihat Hua Men Ksue berbuat amal Apalagi datang ke kuil atau ke lenteng Untuk bersembahyang Kata Zhang Hua Kenapa sekarang dia tiba-tiba menjadi orang kaya Yang menerma kepada kuil Wu Ksin Mungkin dia sudah sadar Bagi orang lain itu mungkin saja Tapi kalau untuk dia itu tidak mungkin Kata Zhang Hua Bik Suni hanya mengakui Hanya Hua Men Ksue yang masuk ke sana Sedangkan yang lainnya dia tidak mau mengakuinya Sambil memegang hidungnya Zhang Hua berkata lagi Karena itu aku berpikir di kuil Wu Ksin ini Pasti terjadi sesuatu Ksin Wusita yang ada di kuil Wu Ksin 30 tahun yang lalu adalah si ikan duyung Terkenal di dunia persilatan Selain cantik ilmu silatnya pun tinggi Saat dia sedang hebat-hebatnya Dia berubah menjadi pengurus kuil Wu Ksin Kata Ren Piao Ling Mengapa dia melakukan semua ini Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu jawaban dari rahasia ini Ren Piao Ling mengisit penuh gelasnya Kemudian dengan tersenyum dia melihat Zhang Hua Kemudian dia mengeluarkan 100 tel terak Dan diletakkan di depan Zhang Hua Zhang Hua tidak mengerti apa maksud Ren Piao Ling Dia bertanya Sepertinya kau meletakkan uang di depan Kung Zhang Hua melihat uang yang ada di atas meja Sepertinya jumlah uang itu adalah 100 tel terak Betul, jumlahnya memang 100 tel terak Mengapa kau taruh di depanku Karena uang itu milikmu Milikku Zhang Hua melotot Kapan kau meminjam uang 100 tel Aku belum pernah meminjam uang kepadamu Kata Ren Piao Ling sambil tertawa Ini adalah harga yang ku bayar Karena kemarin malam kau terus makan angin Kau yang membayarnya aku miskin seperti kura-kura Mana punya uang begitu banyak untuk membayarmu Siapa yang membayar semua ini Nan Jun Wang Wang Fu Kintian Zhang Hua terpaku Mengapa dia harus membayarku 100 tel terak Karena kau adalah temanku Dan aku telah berjanji dalam waktu Satu hari aku bisa mengembalikan Hua Ye Uren kepadanya Mencari Hua Ye Uren Apakah dia telah menghilang benar Mengapa dia bisa menghilang ada yang menculiknya Menculik kali ini Zhang Hua yang terkejut Siapa yang menculiknya Mengapa menculiknya aku tidak tahu Jawab Ren Piao Ling Karena itulah maka Wang Fu mengeluarkan uang Menyuruh kita untuk mencarinya Apakah kau sanggup dalam waktu satu hari Mendapatkan kembali Hua Ye Uren Aku tidak yakin Kalau kau tidak yakin Mengapa kau berani berjanji kepada Wang Fu Kintian Dan dalam waktu satu hari bisa menemukan kembali Hua Ye Uren Zhang Hua melihatnya Aku tidak bisa tapi kau bisa Jawab Ren Piao Ling sambil tertawa Karena itu bayaranmu 100 tel terak Bagaimana aku tahu siapa yang menculik Hua Ye Uren Tanya Zhang Hua kaget Tidak Aku tidak tahu Kau tidak tahu siapa yang menculik Hua Ye Uren Tapi kau tahu dia ada di mana Kata Ren Piao Ling Zhang Hua ingin mengatakan sesuatu Tiba-tiba dia teringat sesuatu Segera dia berkata Apakah dia dikurung di kuil Wu Ksin 90% Betul Kalau begitu yang menculik dia adalah Para bikseni yang berada di kuil itu Tanya Zhang Hua Setelah kesana kita akan segera tahu Kata-kata Ren Piao Ling begitu enteng Seperti makan ikan goreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!